Halo Viva Nian, sebalik lagi di Viva Top 3 ini bareng aku Glory Nata. Dan hari ini tuh ada 3 berita hot seperti udara hari ini. Tapi sebelumnya aku mau ingetin buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja di subscribe, klik tombol merahnya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tetap update berita-berita terbaru dari kita. Ini dia berita pertama. Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi atau Gojo, yaitu Rizal Malarangeng, mengkritik akademisi Rocky Geru. Kritik ini disampaikan melalui tulisan berjudul Rocky Gerung, Kembang, dan Bowoisme. Menurut Rizal, tulisannya ini adalah kritik untuk Rocky, sahabatnya sesama aktivis mahasiswa di masa orba. Rizal menilai Rocky tidak berimbang dalam menyajikan fakta-fakta tentang calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Rizal menyebut bahwa Rocky cenderung berpihak ke Prabowo. Seharusnya akademisi yang menjadikan akal sehat sebagai konsep perjuangan harus menimbang fakta dan argumen. Tak hanya itu, akademisi juga mesti mengarahkan pedangnya ke semua pihak tanpa terkecuali. Wah, Bang Roki dikritik sama sahabatnya sendiri nih. Kira-kira Bang Roki bakalan bikin tulisan tanggapan gak ya? Berita selanjutnya, mantan personel JKT48, yaitu Haruka Nakagawa, menceritakan tentang kisah pahit keluarganya. Gadis 27 tahun asal Jepang ini mengungkap bahwa dirinya tak pernah tinggal bersama orang tuanya sejak kecil. Kedua orang tua Haruka bercerai sejak dia berusia 3 tahun. Sejak saat itu, Haruka tak pernah bertemu dengan sang ibu karena harus ikut dengan ayahnya. Bahkan, Haruka sama sekali tak ingat dengan wajah sang ibunda. Karena kesibukan sang ayah, Haruka terpaksa harus tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan. Sejak sang nenek keluar masuk rumah sakit, Haruka dan saudara-saudaranya terpaksa tinggal di Panti Asuhan. Haruka merasa menyesal sudah membohongi fansnya di Indonesia. Ia mengaku malu karena punya masa lalu yang menyedihkan. Wah, Haruka gak perlu malu kok. Yang penting sekarang Haruka udah punya banyak keluarga baru kan? Semangat ya Haruka! Berita terakhir nih, mahalnya harga tiket pesawat belakangan ini menuai protes dari masyarakat. Mahalnya harga tiket ini membuat sejumlah bandara di Indonesia sepi penumpang. Bahkan pada Januari 2019, Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara mengalami penurunan penumpang sekitar 190 ribu orang. Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia yaitu PHRI juga mengeluhkan hal ini. Pasalnya, mahalnya harga tiket pesawat menyebabkan tingkat hunian hotel berkurang di kisaran 20 hingga 40 persen. Saat ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sedang mengumpulkan alat bukti terkait dugaan kartel tiket pesawat dan kargo udara. Wih, mesti diungkap nih kenapa ya harga tiket belakang ini mahal banget. Kalau emang ada yang mainin harga, keterlaluan banget. Oke Viva Nian, selesai juga Viva Top 3 untuk hari ini. Jangan lupa baca berita lengkapnya langsung aja ke viva.co.id. Dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren dari kita hanya di flixviva.co.id. Dan subscribe YouTube channel Viva, like, share, dan komen video ini ya. Viva.co.id, nomor 1 new statement. Bye-bye!